Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Buat sahabat-sahabat semua yang ingin menggunakan broadcast whatsapp Jadi mengirim whatsapp kepada banyak orang Dengan sekali klik, saat ini ada ya Namanya WhatsWeb Itu bagaimana sih penggunaannya Kita akan belajar bersama-sama Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe di channel ini ya teman-teman semuanya ya Oke, kita langsung mulai Kita harus membuka menggunakan Chrome ya Teman-teman, sebelumnya memang kita harus menginstall aplikasi ya Dan aplikasi ini linknya saya taruh di webnya Silaturahim Islamic School Di sini ada judulnya aplikasi broadcast whatsapp gratis Di sini juga ada panduannya teman-teman nih Kalau teman-teman membaca di panduan bisa Tapi kalau mau langsung mengikuti live Kita bisa terus lewat youtube ini Oke, kita awali dari yang pertama kita harus install aplikasi ini teman-teman Aplikasinya disini ya, disini ada linknya bisa dibuka Klik Namanya WhatsWeb Atau send block whatsapp message Kalau ini punya saya tinggal hapus Karena sudah terinstall Tapi buat teman-teman yang belum install Ini tinggal dipasang atau diinstall Di masing-masing ya Oke, disini Oke, setelah ini diinstall selesai Tab yang kedua adalah Membuka web Whatsapp Kita buka web whatsapp Oke, alhamdulillah Oke Teman-teman Kita sudah masuk di Web whatsapp kita ya Di sini sudah Di sebelah sini sudah ada logonya WhatsWeb Kalau misalkan belum nongol Yang harus di klik di sebelah sini Extension Extension ini Kemudian WhatsWeb nya di Di pin Sehingga Kelihatan di sini Oke Nah, kemudian Tinggal ini di klik nih Ini di klik Lalu Nah Di sini ada number Nah, ini kolom ini ada kolom nama Dan juga kolom Nomor handphone Namanya Misalkan kita mau coba manual Bisa nih saya coba Joe Ini misalkan nomornya ya Dan dipastikan nomornya Diawali dengan kode negaranya Nah, karena kita di Indonesia Diawali dengan kode 62 Jadi tidak bisa menggunakan 0 Kayak gitu Ini kalau nomornya cuma satu Atau beberapa Kita bisa klik di sini Tapi Kalau nomornya banyak Nanti kita bisa upload File CSV Dan kemudian di kolom selanjutnya Di sini ada Message Pesan Kita pesan yang ingin disampaikan Itu apa sih Kayak gitu Misalkan Halo Bisa otomatis sebut nama Kalau caranya harus dibuka Tanda kurung Name Kurung tutup Kurung tutupnya pakai yang kotak Ini bisa otomatis menyebutkan nama Asalkan di data di atas ini Ada namanya Jadi harus nama Koma Nomor Handphone tujuan Nomor handphone tujuan Ini bisa Tanpa terbatas ya Bisa coba 500 Lebih nomor Tidak masalah Oke Ini pesannya Misalkan Selamat pagi Misalkan kayak gitu Oke Nah ini pesan Kalau misalkan Kita butuh melampirkan Sebuah foto Sebuah flyer Atau sebuah informasi yang lain Itu kita bisa upload file disini Upload file Oke Nah misalkan ini ada foto kayak gini Kita mau upload Tinggal upload Setelah ini muncul disini Kita juga bisa Memberikan caption Di bawah foto ini langsung ya Captionnya apa Misalkan Ini adalah Foto Oke lah Dan dipastikan disini harus di checklist nih Teman-teman Oke checklist Karena kalau gak di checklist Nanti kita tidak melampirkan file Kemudian disini ada Random delay between Ini adalah Random Antara Pesan 1 Ke pesan yang lain Kita bisa Isinya Antara 2 detik Sampai dengan 6 detik Misalkan Itu bisa Atau Itu tadi Udah ada Thumbnailnya Mulai dari 2 Sampai 10 detik Bisa Terus kemudian Setelah ini diisi semua Kemudian Kita prepare Hmm Nah Dipastikan teman-teman Disini sudah Sudah tertulis Prepare Artinya sudah siap dikirim Ketika sudah siap dikirim Hal terakhir yang dilakukan adalah Send Oke kita coba ya Ini kirim ke nomor saya Hmm Jadi disini Otomatis akan ada Mengirim pesan Lah Ada pesannya Oke saya tutup Ada pesan Halo Joe Selamat pagi Ini adalah foto Joe ini Kan nama Ini bisa disesuaikan ya Kalau misalkan Mau di bold Berarti pakai tanda bintang Di depan dan belakangnya Kayak gitu teman-teman Kalau kita tadi Pengen Girim Broadcast Whatsapp Bareng-bareng Kebanyak nomor Nah Ini kita harus Mastikan bahwa Nomor yang kita gunakan Itu dapat tergirim Nah Gimana sih caranya Dapat tergirim Nah kita harus Mastikan nih Kalau misalkan Saya punya data nama ya Disini ada Ana Andi Ari Ana dan sebagainya Oke Ini ada nomor handphonenya Ini nomor handphone Asal-asalan Nomor whatsapp asal-asalan Tapi Saya coba Karena kita harus Memastikan Nomor yang digunakan Itu menggunakan Kode negara Lah Ini kalau ini Untung Hanya beberapa nomor saja Kalau banyak Gimana sih Caranya merubah Dari 0 menjadi 62 Kita akan belajar nih Oke ya Teman-teman Kalau pakai rumusnya Excel Disini kita bisa Pakai Right Yang ini Kemudian Berapa digit Yang kita ambil Dari sebelah kanan 11 Karena rata-rata Nomor handphone Di Indonesia Itu 12 digit Nah maka Kita ambil yang 11 nomor Dari sebelah kanan Tapi kan kenyataannya Teman-teman Disini ada yang Hanya 11 digit Bahkan 10 digit Atau bahkan Ada yang 13 digit Ada Nah ini Oh kalau ini kan 11 Karena 11 digit Masih kurang Berarti kita Rubah nih Yang 10 Ada yang 10 Berapa nomor ya Misalkan ini 1 Misalkan banyak Berarti kita harus Menyesuaikan ke bawah Dicek ya Oh kalau ini cuma 10 digit Nomor handphonenya Maka kita harus Ngambilnya 9 digit aja nih Dari sebelah kanan Oke Pokoknya mulai dari 8 Nah kalau ini 13 digit Harus ngambil 12 digit Dari sebelah kanan Oke Kalau sudah ini Oh ini nomornya Sudah 88 Bener Oh ini ada yang salah nih Oh ini ternyata Nomornya Bukan 08 Ini 05 Saya rubah aja ya Oke Anggap aja begini Kalau nomornya Sudah diawali dari Angka 88 Berarti oke Udah bener Langkah selanjutnya adalah Memberikan kode negara Kode negara kita adalah 62 Oke 62 Kita 62 semua Langkah selanjutnya Kita gabungkan ya Kita gabungkan ya Pakai rumus Kon NKT 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 62 Koma Ini ada yang pakai Koma Tergantung komputernya Ada yang pakai Koma Ada yang pakai Titik koma Kalau punya saya ini Pakai koma Terus nomornya Oke Ini sudah 62 Dan nomor Handphone Oke Kalau sudah kayak gini Saya copy Ganti disini ya Oke Jadi disini sudah ini Dan ini tidak Kepakai lagi Kita hapus Oke Dan untuk masuk Ke CSV Judul Judul masing-masing Kolom ini Tidak perlu ya Jadi kita bisa hapus Jadi pokoknya Formatnya yang dibutuhkan Hanya Nama Dan juga nomor Handphone Dipastikan Nomor Whatsappnya ini Diawali dengan Kode negara Oke Kalau sudah kayak gini Teman-teman Kita harus simpan Dengan menggunakan Save Formatnya Misalkan ini Data 1 Disini Saya kasih Simpannya CSV Koma Delimited Oke Simpan Oke ya Setelah disimpan Sini teman-teman Kita bisa Menerapkan disini Ya Kayak ulang tadi Disini Kita bisa pakai Upload CSV Nah Tadi disimpan Dimana Data 1 Oke Automatis Ini teman-teman Bayangkan Kita bisa Mengirim Sekaligus Nomor Whatsapp Bisa 500 Ribu Bahkan Gitu kan Dicoba aja Teman-teman Oke Kayak gini ya Jadi Kalau sudah kayak gini Ini pesan Kayak video Yang tadi Yang sudah dijelaskan Jadi Ini adalah teknik Untuk mengirimkan Kebanyak nomor Oke Sudah dulu teman-teman Kalau nanti Ada pertanyaan Bisa komen di kolom komentar ya Nanti insya Allah Kita akan coba Bantu jawab Jangan lupa Like Subscribe Dan juga share Video ini ya Oke Makasih Assalamualaikum Selamat mencoba Sampai jumpa